Tidak terima tanah warisan dijual, tiga anak dan satu cucu di Banyu Asin, Sumatera Selatan menggugat ibu kandungnya ke pengadilan. Sang ibu mengaku terpaksa menjual tanah sisa yang dimilikinya untuk biaya berobat ke rumah sakit karena tidak pernah dijenguk ketiga anaknya. Dengan bantuan kursi roda, Damina, ibu usia 78 tahun ini datang ke pengadilan negeri Pangkalan Balai, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Ibarat peribahasa, air susu dibalas air tuba, Damina digugat oleh tiga anak kandung serta satu cucunya karena menjual tanah warisan tanpa melibatkan mereka. Damina mengaku terpaksa menjual tanah sisa yang dimilikinya tersebut untuk keperluan hidup sehari-hari dan biaya berobat ke rumah sakit. Panggil anak-anak. Iya, itu karena apa, Bu? Karena saya menjual tanah. Terus? Malahkan tanah itu sudah dibagi-bagikan semua sama anak-anak. Terus? Tapi sekarang timbulnya cak inilah. Sekarang ibu kenapa? Dilaporkan atau seperti apa? Digugat atau seperti apa? Tergugat. Digugat, Bu, ya? Tergugat, Bu. Tergugat. Harta ini merupakan harta campuran. Harta yang didapat dari perkawinan, Aplaha, Kajim, dan Ibu Damina. Damina yang kini tinggal bersama satu cucunya dan sering sakit-sakitan, berharap ketiga anaknya bisa mendapat hidayah dari yang maha kuasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.